Intro Hai teman-temanku semua dan sahabat Dapur Hawila Selamat bertemu kembali dengan kami di channel Dapur Hawila Berbahagialah orang yang tidak melihat namun ia tetap percaya Dan walaupun kita tidak saling melihat dan tidak saling mengenal Namun kita tak percaya bahwa resep Dapur Hawila dan resep yang paling terbaik buat kita semua Dengan bahan yang sederhana tapi rasanya tidak sederhana Rasanya sangat luar biasa Ya teman-teman kali ini aku mau buat ide jualan Lelek remis yang sangat enak dan sederhana Dan kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara membuatnya Ikuti terus ya videonya sampai selesai Dan dukung terus channel kami dengan cara Like, Comment, Share ke semua beda sosial kamu Subscribe juga Karena subscribe itu gratis Dan tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari kami Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Di komen juga ya teman-teman Dan akan mengucapkan terima kasih banyak Atas dukungannya Dan sekarang kita akan melihat Bahan-bahan yang kita gunakan dan cara membuatnya Ini dia teman-teman untuk bahan-bahan lelek remis kita 1 kg lelek Kemudian saya kasih garam dan jeruk nipis Lalu kita bersihkannya kembali 6 sendok makan tepung beras Dan 2 sendok makan tepung majena 1 sendok makan baking powder 1,5 sendok makan penyedap rasa 1 sendok makan garam Dan 1,5 sendok makan kunyit bubuk Kalau teman-teman tidak punya Boleh ya kunyit yang batangan diulet Kemudian 1,5 sendok ketumbar bubuk 1 butir telur Dan 3 siing bawang putih Karena saya pakai yang bubuk ya Di sini Kemudian 250 ml air besi Dan untuk bahan-bahannya Teman-teman boleh lihat ya Di deskripsi juga di sini Kemudian siapkan wadah Kita masukkan tepung beras dan majena Baking powder Garam dan masako Kaldu bubuk Kemudian telur Bawang putih bubuk Bawang putih bubuknya Saya pakai Ketengah sendok makan ya Ini saya tinggalkan sedikit Lalu ini kita campur Campurkan air Kita aduk Kemudian setelah tercampur rata Kita masukkan lele Seperti ini ya Kemudian siap ke minyak Gue rencet cukup Nyantungan goreng Lalu kita masukkan Bungunya Kemudian teman-teman kita boleh siram ya Seperti ini Kita boleh siram Kemudian kita buk Seperti ini ya Supaya kremesnya ini Menyatu Lalu ini kita masak ya Kita goreng sampai matang ya Kemudian ini boleh kita balik ya Kemudian kita siram lagi ya Dengan Orutan tadi Kalau tinggi cebal teman-teman Boleh buat 3 kali 4 kali ya Kemudian setelah matang Seperti ini ya Kita angkat Ini sudah kremes ya Seperti ini Kemudian sisanya Teman-teman boleh goreng Sampai selesai ya Kemudian untuk bumbu pelengkapnya Kita goreng Bawang merah Sampai siung 3 siung Bawang tutupi 10 buah cabai rawit merah Kemudian 5 buah cabai merah keriting 1 buah tomat Tapi karena ini kecil Saya pakai 2 Lalu ini kita goreng ya Menggunakan Minyak pemakan Kemudian setelah Seperti ini Teman-teman boleh Ulek ya Tapi disini saya akan Masuk pas Jadi saya mau Blender aja Setelah dibisik ya Kemudian setelah Dihaluskan ya Saya masukkan Kemi minyak yang tadi Kemudian Masukkan Setelah sendok parang Setelah sendok Bula pasir Setelah sendok Kaldu bubuk Lalu ini kita Campur ya Dan ini siap untuk kita hidangkan Ini dia teman-teman Ayam kremis kita sudah selesai ya Dan siap untuk kita jual dan hidangkan Jadi kalau teman-teman mau jual Teman-teman boleh masukkan ke dalam Wollipong seperti ini Kemudian kita masukkan ya Disini Lele-nya Seperti ini Lalu disini ada Tahu Dan tempe Lalu teman-teman buat Sambalnya Untuk Jadi teman-teman boleh jualan ya Seperti ini Silahkan dicoba ya teman-teman Di rumah dan ini sangat enak banget Dan semoga teman-teman suka dengan video ini Dan semoga video ini bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Sebelum meninggalkan channel ini Di subscribe video ya teman-teman Dan share ke social kamu Supaya juga teman-teman kamu yang lain Boleh melihat video ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Dan sampai bertemu kembali dengan kami Di video kami selanjutnya